Intro Badan Intelijen Negara BIN Republik Indonesia Posda Aceh Tengah menggelar vaksinasi di Aula Setdakap Aceh Tengah. Vaksinasi ini bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membantu percepatan vaksinasi ketiga bagi warga. Badan Intelijen Negara BIN Posdaerah Posda Aceh Tengah bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan setempat mengadakan vaksinasi bagi warga yang dipusatkan di Aula Setdakap Aceh Tengah hingga 30 Juni 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Posda Aceh Tengah sesuai arahan dari Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia dan Kepinda Aceh. untuk membantu warga mempercepat vaksinasi ketiga bagi masyarakat serta vaksinasi tahap 1 dan 2 bagi warga yang sejauh ini masih belum melakukan vaksinasi. Bupati Aceh Tengah, Sambil Labu Bakar bersama Sekretariat Daerah dan Kabak meninjau langsung kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Posda Bin Aceh Tengah dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Program vaksinasi BIN ini memenuhi target 70 dan 75 persen dari populasi secara nasional untuk peningkatan kekebalan tubuh warga dan kelompoknya. Boster untuk paksin ketiga karena Aceh Tengah masih di 19,7 ya. Maka kebetulan ada perintah dan bantuan untuk poster ketiga dilakukan oleh BIN. Kami sangat mendukung dan memang ini yang kita tunggu juga karena sebagian dari PNS kita masih banyak yang belum di vaksin ketiga. Jadi ini saya kira satu kegiatan yang sangat tepat sekali untuk bagaimana meratanya vaksin ketiga ini. Basta di Aceh Tengah ini. Saya kira itu begini. Bupati menyampaikan vaksinasi ketiga jenis poster di Aceh Tengah masih rendah yaitu 19,7 persen. Sedangkan untuk dosis 1 sudah 92 persen serta untuk dosis 2 sudah 80 persen. Sehingga diharapkan dengan kehadiran vaksinasi dari BIN ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi vaksin ketiga jenis poster. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.